Musik Saya pikir ini berulang kali terjadi ya, bahkan dalam kaitannya dengan pemberitaan tentang kekerasan agama. Adanya salah kutip, penggunaan sumber-sumber resmi atau polisi ya, hanya bersadar pada sumber resmi dan penggunaan sumber-sumber anonim. Sehingga misalnya seolah-olah terkesan menjadi corong bagi pelaku-pelaku kekerasan itu dan bukan malah menawarkan sesuatu. Solusi damai misalnya solusi lain. Saya cenderung pada upaya persingan antar media, terutama kalau kita lihat televisi ya, bahwa mereka saling bersaing kecepatan sehingga seringkali melupakan ke dalam itu. Kecepatan sehingga mereka melupakan verifikasi. Kecepatan sehingga mereka melupakan bahwa sumber anonim sebaiknya tidak kita pakai. Misalnya sumber resmi dan kepolisian sebaiknya kita verifikasi lagi. Kita cari sumber-sumber yang lebih dekat dengan prestila itu sendiri. Terima kasih telah menonton!